Satu, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Demokrat Bersama Rakyat. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komis 1 DPR RI, Menteri Kominfo, Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM, Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Prinsip dasar kehadiran Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada masa kepimpinan Presiden KENAM Republik Indonesia, BAPE SBE, adalah untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hal amanan dan penggunaan informasi, transaksi, dan data elektronik. Pada era tersebut, meskipun terdapat kritikan pedas dan keras dengan penerapan hukum yang berkeadilan dan objektif, maka tingkat kriminalisasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi saat ini. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ini telah menjadi sumber kontroversi dan kriminalisasi dalam 10 tahun terakhir yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Fraksi Partai Demokrat selalu mendukung pembahasan rencangan Undang-Undang ITE yang bersifat luas demi mendukung terciptanya kebebasan berekspresi di ruang digital dan keamanan dalam transaksi dan penggunaan dokumen elektronik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kami juga telah mengundang serta mendengarkan masukan dari para sideholders terkait, mulai dari akademisi, aktivis hingga LSM, baik dalam bentuk audiensi langsung maupun melalui kegiatan focus group discussion. Saudara pimpinan, anggota Komis 1, para Menteri, besta jajaran, serta hadirin yang kami hormati, izinkan kami memberikan beberapa catatan penting. Ada empat catatan singkat tentang rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Pertama, efektivitas implementasi muatan-muatan yang diatur dalam revisi Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang KUHP akan sangat bergantung kepada pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu mengkoordinasikan instrumen penegak hukum untuk menghindari terjadinya kriminalisasi dan penegakan dalam kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pasal-pasal yang sebelumnya dinilai kontroversial. Dua, terkait penguatan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara sistem elektronik dalam menyikapi konten-konten yang mengisi ruang digital, fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa kewenangan ini harus disertai dengan perilaku yang netral dan senantiasa memperjuangkan norma-norma yang menjadi nilai pegangan bangsa Indonesia. Tiga, terkait muatan di dalam revisi Undang-Undang ITE yang juga menyentuh aspek keamanan data dan transaksi elektronik, fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu menciptakan peraturan turunan yang adil, berimbang, dan tidak berpihak. Hal ini demi terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung kemajuan sektor usaha digital di Indonesia. Keempat dan terakhir, fraksi Partai Demokrat mendorong agar dapat segera dibahasnya revisi atau rancangan Undang-Undang Keamanan Siber untuk melengkapi pengamanan dunia digital Indonesia bersama dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memperkuat negara dalam mempenanganan insiden siber seperti pertasan pencurian data dan tindakan melawan hukum lainnya di ranah siber. Saudara pimpinan, anggota Komisi 1 DPR RI, Menteri, Besta Jajaran yang kami hormati, berdasarkan empat catatan di atas, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah SWT, fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dapat disahkan di tingkat selanjutnya. Semoga dengan adanya Undang-Undang ini, Indonesia mampu menciptakan ruang digital yang menjamin kebebasan berekspresi, keamanan dalam transaksi, dan penggunaan dokumen elektronik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan demokrat. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan kesinambungan, perubahan, dan perbaikan demi Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.